Intro Nah ini dia nih Sesuatu hal yang ada dalam hukum tarik menarik Tapi gak semua orang tau Ini keren Halo semuanya Apa kabar ada saya kembali Aryan Surya Sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan Kalau kita bicara soal hukum tarik menarik Itu berarti kita juga bicara Soal doa Nah ini Kalau kita berdoa Pengen dong setiap doa yang kita lakukan Dikabulkan oleh yang maha kuasa Tapi gak semua orang tau loh Bahwa ada hal yang paling penting Jika doa kamu ingin dikabulkan oleh yang maha kuasa Nah ini menarik nih Oleh karena itu kita langsung aja bahas suatu hal Yang berkaitan dengan hukum tarik menarik kali ini Yang membuat kamu jadi semakin paham Bagaimana sih cara berdoa yang benar Dengan cara yang sesuai Apa yang Tuhan mau Ini dia Gini teman-teman Sekarang coba kamu angkat tangan kamu deh Angkat tangan kamu Sekarang posisikan tangan kamu Menghadap ke atas Bener Menghadap ke atas Seolah-olah tangan kamu ini lagi minta duit Nah Tau kan Kalau tangan orang lagi mengemis Posisinya gimana Sekarang buat tangan kamu tadi Terserah Mau yang kiri Mau yang kanan Seperti tangan orang sedang mengemis Sekarang lihat baik-baik tangan kamu Tangan yang ada di depan matamu Yaitu tangan kamu sendiri Ini adalah sebuah hal Yang biasa dilakukan oleh orang-orang Berdoa Benar banget Ketika kita berdoa teman-teman Kita adalah seorang pengemis Pengemis Tapi mengemisnya bukan kepada manusia Melainkan mengemis kepada yang maha kuasa Sekarang saya tanya Menurut kamu sebagai sahabat baik saya Iya Menurut kamu Doa itu penting gak sih? Tolong dijawab Om Penting lah mas Doa itu adalah senjatanya orang-orang yang beriman Yang percaya kepada kuasa yang maha kuasa Betul Itu jawaban yang tepat Tapi Doa itu tidak akan bisa berhasil Kalau tidak ada pelurunya Nah ini dia nih Yang jarang dibahas oleh banyak pemuka agama di luar sana Bahwa yang namanya doa Itu ibarat pistol Pistol itu mau sekeren apapun Kalau gak ada pelurunya gak ada gunanya Iya kan? Nah pertanyaan besarnya mas Kalau begitu Peluru dari sebuah doa itu apa? Jawabannya peluru dari sebuah doa itu adalah ketulusan Doa yang benar-benar dikabulkan Itu pasti adalah doa yang paling tulus Saya ulangi dengarkan baik-baik Doa yang terkabul Itu adalah doa yang ada ketulusan di dalamnya Itu yang benar Iya kan? Pasti kau pernah ngalamin Iya ya mas Saya dulu pernah doa dengan tulus terkabul Ya iya Bahan bakar dari doa adalah ketulusan Sekarang pertanyaan berikutnya Oke mas Kalau bahan bakar sebuah doa adalah ketulusan Pertanyaannya Bagaimana caranya kita bisa berdoa dengan tulus? Ada gak sih cara atau tips yang paling sederhana Yang membuat saya bisa berdoa dengan tulus? Jawabannya ada Dan itu gampang Gini Teman-teman Kalau kita mau berbicara soal apa yang diinginkan Tuhan Tuhan itu selalu menginginkan kemudahan bagi umat manusia Tapi manusianya yang suka mempersulit dirinya sendiri Sama Sama kalau kita bicara soal ketulusan Untuk bisa menjadi tulus dalam berdoa itu gampang Caranya gimana mas? Caranya cukup dengan membalik tangan kamu Dari yang tadinya mengemis doa Jadi lebih banyak berbagi alias tangan di atas Benar Tangan di atas itu loh Adalah segala obat Yang bisa melatih hatimu Menjadi semakin tulus dalam berdoa Setuju gak? Cara membuat doa itu menjadi tulus Adalah latihlah hatimu Dengan banyak berbagi dulu Karena gak mungkin hatimu bisa tulus dalam berdoa Kalau hatimu tidak dilatih Cara melatih ketulusan hatimu Adalah dengan banyak tangan di atas Bukan tangan di bawah Tangan di atas itu apa sih mas? Tangan di atas itu adalah Perbanyaklah bersedekah Perbanyaklah berbagi Apapun yang kamu bagi Itu yang untung kamu sendiri Karena semakin banyak dirimu berbagi Hatimu akan semakin tulus Nah sekarang saya punya bahan praktek Saya akan langsung memberikan kamu bahan praktek Supaya dirimu nih sebagai sahabat baik saya Paham Apa sih yang saya maksud Gini Sekarang coba lihat deh Doa apa sih yang saat ini sedang pengen banget terkabul dalam hidup kamu Misalnya gini Mas Saya ini pengen banget punya anak Diri saya sudah menikah lama Saya sudah banyak berdoa Tapi kok belum terkabul oleh yang maha kuasa Bagaimana caranya supaya dengan izin yang maha kuasa Saya itu bisa punya anak Misalnya gitu ya Caranya mudah Sekarang diri kamu tanyakan dirimu baik-baik Kalau saya sudah berdoa minta anak Kira-kira bentuk tangan di atasnya Bentuk sedekahnya yang ada kaitannya dengan anak itu apa ya Nah ini menarik nih Kalau kamu berdoa soal anak Bersedekahlah juga Dengan hal-hal yang ada kaitannya dengan anak Misalnya Sedekahlah banyak ke anak yatim Atau Banyak-banyaklah menolong saudara kamu Keponakanmu Yang mungkin anak-anaknya mengalami kesulitan Entah itu kesulitan makanan Atau kesulitan biaya sekolah Semakin dirimu banyak membantu anak di luar sana Kemudian kamu berdoa Tentang anak Insya Allah Dengan izin Tuhan Di mata yang maha kuasa Kamu pantas Untuk dikabulkan doanya Gimana? Masuk akal kan? Itu yang saya maksud Jelas ya Nah Sekarang saya akan kasih contoh lagi Doa yang lain yang biasanya Kamu nih sebagai sahabat saya Sering banget Mendoakan Misalnya gini mas Saya ini pengen banget Menikah Dengan jodoh saya Saya udah lama mungkin Masa penjajakan Saya pengen banget dong mas Nikah dengan dia Gimana caranya? Sekarang saya tanya Kamu sudah berdoa? Sudah Sekarang pikirkan Model tangan di atas Atau sedekah Yang ada kaitannya Dengan asmara Apa yuk? Jawabannya Kalau kamu cintanya Ingin dimuluskan Oleh yang maha kuasa Banyak-banyaklah berbagi Cinta kasih Kepada semua makhluk Cinta kasih itu kan Dasar dari setiap romansa Setiap orang yang menikah itu Dasarnya cinta Kalau cintamu ingin dimuluskan Oleh yang maha kuasa Banyak-banyaklah bersedekah Yang landasannya cinta kasih Kepada sesama manusia Atau semua makhluk Contohnya begini Misalnya selama ini Kamu kalau di jalan Tidak pernah tersenyum Mulai sekarang tersenyumlah Senyum dong Senyum itu adalah sedekah loh Loh iya Ketika kamu tersenyum Dirimu membagikan cinta kasih Kepada sesama Itulah kenapa Kalau dalam ajaran Islam Senyum itu ibadah Karena senyum itu sendiri Bisa loh Membuat orang lain bahagia Walaupun itu gratis Sekarang coba Pikirkan diri kamu sendiri Apakah selama ini Kamu sudah berbagi cinta kasih Kepada sesama Mulai dari senyum Kapan terakhir kali Kamu senyum lebih dulu Kepada orang-orang di sekitarmu Kapan Mulai dari situ Yang kedua Kapan terakhir kali Kamu membagikan cinta kasihmu Yang tulus Kepada orang tuamu sendiri Nah ini nih Ini yang sering kali Orang-orang di sekitar saya lupa Mereka mentang-mentang Pengen dapet jodoh Atau mentang-mentang Pengen nikah Orang tuanya Di nomor tiga kan Itu salah Banyak-banyaklah dulu Berbagi cinta kasih Kepada mereka Cinta kasihmu yang tulus Kepada orang tuamu Membuat yang maha kuasa Bisa merasa Bahwa kamu itu layak Dikabulkan Doanya soal jodoh Karena landasannya sama Cinta kasih Banyak-banyaklah Berbagi cinta kasih Kepada sesama Dan berdoalah Soal asmara Insya Allah Dengan izin Tuhan Doamu terkabul Karena di matanya Kamu pantas Untuk dikabulkan Soal jodoh Masuk akal Itu dia Nah mas Bagaimana kalau soal rejeki mas Saya pengen Hutang-hutang saya lunas Saya pengen rejeki saya bagus Nah sama Sekarang pertanyaan nomor satunya Kamu sudah berdoa Sudah Nah kalau sudah berdoa Sekarang pikirkan Model tangan di atas apa Model sedekah apa Yang ada kaitannya Dengan uang Atau rejeki Ya jawabannya gampang Kalau diri kamu Rejekinya pengen bagus Baguskan dulu Rejeki orang Kalau diri kamu Bagusin rejeki orang Jangan heran Rejekimu jadi bagus Hidupkan gitu Coba sekarang Bagi kamu yang suka Naik taksi online Coba Berapa kali Kamu ngasih rating Bintang 5 Kepada mereka Itu rejeki loh Sekali-sekali Pernah gak Ngasih tip ke mereka Orang-orang yang sudah Melayani kamu Dengan tulus Bagikan uang kepada mereka Mereka rejekinya lancar Rejekimu pasti lancar Cepat atau lambat Jadi gak usah pusing-pusing Apapun yang kamu doakan Pikirkan Apa yang bisa saya lakukan Kepada orang banyak Yang ada kaitannya Dengan doa saya tadi Oh Doa saya tentang rejeki nih Bagaimana caranya Saya bisa bersedekah Tentang rejeki Ya gampang Mudahin rejeki orang lain Kalau kamu punya karyawan Punya supir Punya downline Bayar dulu Hak mereka Tepat waktu Jangan ditunda-tunda Kalau diri kamu Memang sudah harus Bayar zakat Bayar dulu zakatnya Jangan ditunda-tunda Semakin dirimu Memudahkan rejeki Orang lain Semakin dirimu Membuat orang lain Bahagia Karena rejekinya Kamu tambah Lihat deh Rejekimu sendiri Akan bertambah Itu bukan dongeng Ini bukan kata-kata Motivasi belaka Tapi ini fakta Makanya dicoba Coba apa yang saya katakan Dan lihat Rasakan sendiri Hasilnya Nah mas Oke Tadi semua doanya itu Memang pernah saya doakan Tapi mungkin Ada juga nih Sahabat pagar kehidupan Yang masih muda-muda Pengen supaya Ujiannya lancar Otaknya pinter Mas Saya udah berdoa Minta kepintaran Terus bentuk Sedekahnya gimana Supaya saya itu Jadi pinter Gampang Kalau kamu sudah berdoa Minta dipintarkan Sama yang maha kuasa Sekarang saya tanya Sama kamu Bentuk sedekah apa Yang ada kaitannya Dengan kepintaran Betul Kalau kamu ingin pintar Sedekahlah ilmu Kepada sesama Apapun yang kamu bagikan Kepada sesama Akan kembali kepada kamu Dalam jumlah yang besar Termasuk ilmu Kalau kamu ingin pintar Kan ilmunya tuh Harus banyak Bagiin dulu Ilmu yang kamu tahu Kepada sesama Bisa lewat Youtube Bisa lewat blog Atau mungkin Sekedar telpon temen Bantu temen kamu Yang lagi susah Soal pelajaran Bantu Semakin kamu banyak Berbagi ilmu Teman-teman Walaupun ilmu itu Kecil Kamu akan bertambah Pintar Karena ilmumu Akan bertambah Banyak Masuk akal gak nih Masuk akal ya Jadi mulai sekarang Sahabat pagar kiri pun Udah tahu Oh iya ya Selama ini Saya tangan di bawah terus Ngemis terus Minta doa Kepada yang Yang Maha Kuasa Sekarang Pagar kiri pun Udah memberikan saya Inspirasi baru Selain saya harus Mengemis Berupa doa Kepada yang Maha Kuasa Saya harus menghiasinya Dengan tangan di atas Yaitu bentuk sedekah Atau berbagi Yang sejenis Dengan doa yang saya minta Itu dia Ya Jadi sahabat pagar kehidupan Mulai sekarang Apapun yang menjadi doa kamu Iringi dengan banyak berbagi Berbagilah juga Segala sesuatu Yang ada hubungannya Dengan apa yang kamu doakan tadi Semoga apa yang saya bagikan ini Dengan contoh-contoh Yang bisa kamu praktekan Insya Allah Dengan izin Tuhan Bisa membuat Apa yang kamu mau Terkabul dengan baik Ini loh Prinsip dasar Hukum Tarik-menarik Atau berdoa Tangan di atas Menghiasi Tangan di bawah Selamat praktek teman-teman Laporkan kepada saya Di bagian komentar Bagaimana hasilnya Dan silahkan Bagikan link video ini Sebanyak-banyaknya Kepada teman-teman kamu Supaya mereka tahu Bagaimana sih Cara menjalan hidup Yang benar Sebagai sahabat Pagar kehidupan Masih ada saya Aryan Surya Sahabat baik kamu Dari Pagar kehidupan Tetap keep spirit Keep sharing And keep loving Bye-bye Pagar kehidupan Pagar kehidupan Pagar kehidupan Pagar kehidupan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati